Pemirsa seorang siswa trauma dan alami luka lebam setelah alami penganiayaan di sekolah. Pelaku bukan lain adalah teman-teman sebaya korban. Salah satu pelaku penganiayaan sempat merekam korban yang adalah siswa SMA N3 Palopo, Sulawesi Selatan. Mirisnya, pelaku disekap dan dianiaya selama tiga jam di ruang belakang sekolah. Korban pun dibebaskan setelah memasuki jam pulang sekolah. Keluarga yang melihat kondisi korban langsung membawa korban ke rumah sakit untuk perawatan medis. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap enam orang. Dua pelaku menjaga pintu, sementara tiga lainnya lakukan penganiayaan. Ini dendam lama yang disampaikan pada saat memancing untuk melakukan kekerasan terhadap korban inisial M4 tersebut. Makanya dia diarahkan langsung ke ruangan si pala itu, di sekolah, kemudian disekap. Pas ceksi penganiayaan, kini korban trauma. Bahkan korban ketakutan ketika melihat orang asing menemuinya. Kini, keluarga berharap agar para pelaku memberikan hukuman seadil-adilnya. Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa. Kalau kue sudah biasa, mungkin buket uang bisa jadi salah satu hadiah spesial di hari Valentine. Nah, di Denpasar Bali, Pemirsa, orderan buket uang bukan hanya dalam mata uang rupiah, namun dengan dolar yang jumlahnya fantastis. Momen hari Valentine atau hari kasih sayang jadi berkah tersendiri bagi sejumlah toko bunga di kota Denpasar. Salah satu toko bunga di kawasan jalan Pulau Komodo, Dau, Puri, Klot, Denpasar, Bali, bahkan kewalahan melayani pesanan. Sejumlah pekerja dengan cekatan dan terampil merangkai sejumlah kreasi money buket atau buket uang untuk diberikan kepada pasangan atau orang yang dicintainya. Tahun ini kreasi buket uang juga semakin bervariasi. Tak hanya buket berbentuk kipas atau bunga tangan, namun juga dikombinasikan dengan bunga segar dalam bentuk money bloom box atau buket uang box ataupun menjadikan lembaran uang sebagai pembungkus bunga segar. Nominal isianya pun bervariasi mulai dari 1 juta hingga 3 juta rupiah dengan menggunakan pecahan uang mulai dari 2.000 rupiah hingga 100.000 rupiah. Pakaian yang dalam bunga tangan ada juga yang dikombinasikan dengan box dan dikombinasikan dengan bunga-bunga segar. Itu kisaran harganya berapa sih kalau untuk money buket ini? Kisaran harganya dari 200 ribuan sampai dengan 1 jutaan untuk money buket tergantung dari banyaknya uang yang digunakan. Jadi semakin banyak lembaran uangnya, semakin besar rangkaiannya, jadi semakin mahal harganya. Pada momen Valentine, toko bunga di Denpasar rata-rata kesulitan mendapatkan pasokan bunga segar. Terutama material bunga-bunga impor dari Cina, Belanda, dan Vietnam karena meningkatnya permintaan serta keterbatasan stok yang ada. Dari Denpasar Bali, Bagus Alit, Ainyu Sumaporkan. Ya Pemirsa, selamat hari kasih sayang. Nah, sudah siapkan hadiah untuk yang tersayang? Kalau belum, hadiah yang satu ini bisa jadi pilihan Pemirsa. Bukan coklat, bukan juga bunga. Kira-kira apa ya? Dan berikut informasinya untuk Anda. Valentine's Day tidak melulu soal coklat dan bunga. Hadiah yang satu ini bisa jadi salah satu pilihan untuk orang terkasih saat Valentine's Day. Selain unik, hadiah yang ini juga mengenyangkan loh. Menerima bunga dan coklat saat hari kasih sayang sudah pasti bikin hati berbunga-bunga ya. Begitu juga dengan buket donat. Alternatif hadiah kekinian untuk orang terkasih di hari spesial. Hari Valentine tahun ini, Diana Yuanita menjelang buket donat dengan sistem pre-order. Pesanan mulai datang sejak awal Februari hingga satu hari, jelang hari Valentine. Puluhan buket donat laris terjual. Proses pembuatannya sama seperti membuat donat pada umumnya. Namun untuk bentuk dan topping bisa dipesan sesuai selera. Ya Mbak, bentuk love-nya gini. Gak apa-apa. Gengkok, gak apa-apa lah ya. Nah ini memirsa hasil kreasi saya. Walaupun bentuk love-nya gak sempurna, ya gak apa-apa lah ya. Namanya juga belajar ya Mbak Diana ya. Nah ini memang kuncinya adalah agak-agak tricky juga sih. Karena coklatnya juga gak boleh terlalu cair atau juga gak boleh terlalu padat. Jadi kalau kita mau nulis di atas donatnya harus benar-benar pakai perasaan. Nah di sini kita mau beresin dulu semua topping-toppingnya. Setelah itu baru kita susun ya Mbak ya. Susunnya bentuknya seperti buket gengan. Untuk membuat satu buket donat idealnya butuh dua hari pekerjaan. Sehari untuk membuat donat. Sehari lagi untuk menghias dan menyusun donat. Jadi gak bisa dadakan ya. Jadi aku tuh dari awal Februari nyari buat kado valentine gitu. Terus aku scroll Instagram, nyari-nyari-nyari buat pacar. Terus nemuin nih, buket donat. Selesai menghias donat dengan topping, kini kita masuk ke tahap menyusun donat seperti merangkai bunga. Pilih donat mana yang akan disimpan di bagian tengah, lalu lanjut bagian kanan dan kiri. Setelah itu isi lagi di bagian tengah. Supaya rapi dan tapilannya cantik, tahapan ini biasanya dikerjakan oleh dua orang. Yeay, ini dia buket donat buatan saya dan Badianan. Dan untuk mempermudah pengemasan pemirsa, nanti donat buket ini dimasukkan ke dalam box. Dan untuk donatnya sendiri, ini bisa bertahan tiga hari dalam suhu ruangan. Gimana? Udah gak bingung lagi kan? Cari kado apa untuk orang tersayang? Happy Valentine's Day! Dari Bandung, Jawa Barat, Desi Juliani, Maulana Rahman, Ainews, melaporkan. Ya, pemirsa, pada momen hari kasih sayang jatuh pada hari ini, selain buket donat tadi, apakah Anda berniat untuk memberikan kado spesial untuk orang tersayang? Nah, hadir spesial ini bisa jadi salah satu referensi kado valentine, pemirsa. Kue berbentuk hati yang ditaburi emas 24 karat yang aman untuk dimakan. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Ya, mouse cake yang Anda lihat ini bukan mouse cake sembarangan lho, melainkan mouse cake dengan bahan-bahan pilihan. Mouse cake dengan tiga liar atau lapisan, yakni liar milky flavor, fruity flavor, dan crunchy flavor yang berasal dari olahan kacang almond. Hmm, sehingga saat disantap, sekali mencoba, ada berbagai varian rasa di lidah Anda. Mouse cake ini juga terkesan makin istimewa, karena berlapis edible gold atau emas 24 karat. Tentunya yang aman untuk dimakan. Selain itu, di momen hari valentine, mouse cake ini dibentuk menyerupai bentuk hati yang tentunya makin terlihat premium saat menjadi kado untuk orang terkasih. Satu kesatuan. Jadi begitu kita potong, kita makan, itu kita bisa merasakan ada berbagai tekstur, ada berbagai rasa, gitu. Jadi kita menggabungkan antara milky flavor sama fruity flavor, gitu. Terus kita bikin crunchy layer-nya itu dari, dari apa, almond, jadi ada naktinya keluar, gitu semua. Itu yang bikin spesial kue-kue seperti ini. Para penikmat kue ini bisa merasakan hal yang berbeda dengan krimer yang lembut. Apalagi saat mencicipi lapisan edible gold, sensasinya sungguh luar biasa. Untuk mendapatkan sekotak cake valentine ini, Anda harus merogoh kocek mulai 300 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kerumitan cake. Kue ini bisa jadi salah satu pilihan kado spesial orang terkasih di momen valentine 2022. Dari Surabaya, Jawa Timur, Soni Herbawan, ANYUS melaporkan. Pemirsa Ketua Majelis Hakim dan satu hakim anggota pengadilan negeri tipikor terpapar COVID-19, sidang putusan mantan Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin ditunda selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.